Halo Youtube Assalamualaikum Wr Wb Kami mengucapkan selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada seluruh pemirsa Youtube yang beriman Kami ucapkan selamat datang di Asmuri Channel Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita merubah warna dasar pakaian atau baju Dari dasar putih menjadi warna-warna lain yang sesuai dengan keinginan kita Misalnya nanti warna pakaian putih berubah menjadi merah, kuning, hijau, atau warna coklat atau warna lain yang kita senangi Jadi untuk itu, tonton terus tutorialnya dari awal hingga akhir agar teman-teman dapat memahami Karena kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas dan detail Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di channel ini Untuk itu, langsung kita ke TKP Pertama-tama, mari kita buka aplikasi Adobe Photoshop Setelah saya punya Adobe Photoshop Jazz 5 Sekarang telah terbuka Kita ambil file Klik file, kemudian open Kemudian kita akan mencari foto-foto yang nantinya mau kita jadikan bahan untuk editing Sekarang kita telah masuk ke file-file Kita buka file ini berada di Explorer Di sini ada bahan Jadi kita pilih salah satu dari foto Kita ambil foto cewek ini Nanti, teman-teman Jadi baju yang dipakai oleh cewek ini Akan kita ubah Warnanya Sesuai dengan yang kita inginkan Jadi, warna ini Warna neutral ya Bisa kita ubah nanti Sekarang kita pilih Poligonal Lasoto Ini kita gunakan untuk Menyeleksi ya Khusus bagian pakaian saja Kita seleksi dulu Kita lakukan perlahan-lahan Seleksi ini Sehingga seluruh bagian dari baju ini Dapat terseleksi dan terpisah dari badan Kerlah yang akan kita ubah Warnanya nanti adalah Bagian dari baju Ya, kita ikuti Terus Sampai seleksinya selesai Sekarang seleksi kita sudah sampai ke bagian pundak Ya, atau bahu Mungkin nanti akan kami tersepat ya Gerakan daripada Seleksi ini Ya, kita perbesar Biar jejak-jejak dari setiap klik Ya, untuk menyeleksi ini dapat terlihat dengan jelas Sehingga kita mudah untuk melakukan seleksinya Lakukan terus sampai selesai Jadi, kita menggunakan Poligonal laser tool Jangan nanti salah ya Nanti dalam tutorial ini Kami akan melakukan dengan dua cara Bisa kita menyeleksi Nanti juga menggunakan Pen tool Jadi, untuk yang pertama kita gunakan Poligonal laser tool Ya, kita lanjutkan Kita tetap menyeleksi bagian dari pakaiannya saja Karena itu untuk memisahkan Dalam pembuatan atau Melakukan perubahan warna Ini terkhusus untuk bagian yang diseleksi saja Artinya, kita menyeleksi bagian pakaian Cukup bagian pakaian saja Oke, selesai Kita tinggal tekan enter Klik enter Supaya biar Jadi, garis seleksi Ya, sudah bergerak-gerak Itu merupakan garis seleksi Artinya Bagian pakaian yang telah kita seleksi ini Itu yang akan Kita ubah warnanya Bagaimana caranya Nanti kita tekan di keyboard kita Ctrl U Jadi, Ctrl plus U Yaitu W Saturation Bisa juga dicari di select Ya, jadi kita tekan Itu, Ctrl plus U Kemudian Untuk merubah warna Kita klik Dicanteng di Color side Ya, color rise Di situ ada Color side itu mungkin Kalau kiri centang Dia akan masuk warna ke pakaian Ya Tulisannya color rise Ya Nah, sekarang Kita geser kemana saja Dan akan merubah warna Dan akan merubah warna Sekarang warnanya Agak kemerah-merahan Kuning Pokoknya tinggal Menggeser-geser Pada kostum itu Dengan merubah Apa namanya Arah Geser ke kiri ke kanan Ini dapat merubah Warna Dari Warna dasar pakaian tadi Lakukanlah ini Sesuai dengan Warna yang ingin Kita dapatkan Oke Untuk pertama Kita ambil warna Kuning dulu Kalau selesai Kita klik Oke Kemudian Gambar yang telah selesai Ini kita simpan Kita simpan Oke Nah, ke memori kita Kemudian tulis nama Nanti penyimpanannya Kesepis ini Kita tulis Warna baju Jadi Ambil Petas 4 Nanti kita letakkan Di sini Klik image Kemudian Putar dengan Mengklik image Protesin 90CW Jadi Di Lembar itu Akan kita masukkan Gambar yang telah kita Perubah warna Pakaiannya Kita lakukan Quick selection tool Ini adalah untuk Menyeleksi bagian luar Artinya bagian luar Tidak kita ikutkan Masuk ke Lembaran Warna putih tadi Jadi kita masukkan saja Yang Badannya saja Nah, seperti ini Kemudian klik Ctrl T Ctrl T Untuk membuat garis Agar bisa menarik Amper besar atau Amper kecil gambar Sekarang kita sudah dapat Gambar Pakaian yang berwarna kuning Kita lakukan lagi Langkah yang kedua Agar bisa mendapatkan warna lain Jadi kita lakukan Sekarang ini adalah seleksi Menggunakan Pen tool Nah, ini adalah pen Pen tool Kita lakukan seleksi Seperti tadi Tadi menggunakan Poligonal lasso tool Kalau sekarang Kita menggunakan Pen tool Lakukanlah Perlahan-lahan Nanti bagi Yang pemula Mungkin menggunakan Lasso tool Jauh Lebih mudah Tapi bagi yang Sudah agak mahir sedikit Ini malah Keanakan Memakai Pen tool Karena pen tool ini Sangat Mudah Apalagi Untuk membelok-belokkan Garis Yang melengkung Itu Sangat mudah Melalui Pen tool Ya Sekarang kita lakukanlah Seleksi ini Sampai selesai Semua yang membedakan Nanti Untuk membuat Garis seleksi Kalau pada Poligonal lasso tool Kita langsung Menekan Enter Kalau disini Kita menggunakan Perintah Klik kanan Klik kanan Make selection Nanti Klik kanan Pilih Make selection Klik OK Maka dia Terseleksi Setelah Terseleksi Kita Tugas kita adalah Memasukkan Warna lain Kedalam Video kita ini Kedalam bagiannya Dengan menekan Berarti awal tadi Control Plus U Jadi control U Di janteng Color right Maka warna Secara otomatis Akan Berubah Kita tinggal Geser Kita mau pilih Warna pink Atau warna ungu Kita tinggal Geser Geser Aja Berapa Hue Berapa Saturation Berapa Light Mesh Boleh langsung Diktikan Angkanya Di itu Boleh Digeser Supaya Kita lebih Jelas Sekarang Sangat mudah Merubah Warna Pakaian Ini Mau Warna Apa Aja Asal Kita Mau Memang Otak Ati Kita Bisa Dapatkan Warna Mau Biru Mau Hitam Oke Teman Mungkin Di Sesen Ini Kita Hanya Merubah Warna Pakaian Dari Warna Dasar Putih Menjadi Warna Lain Mungkin Pada Pertemuan Yang Akan Datang Pada Video Kami Yang Selanjutnya Ini Kami Akan Mencoba Membuat Merubah Warna Dari Pakaian Yang Sudah Berwarna Menjadi Warna Lain Contohnya Warna Hitam Nanti Kita Kita Coba Merubah Jadi Putih Rasanya Sangat Sulit Tapi Kalau Dari Putih Ke Biru Hitam Ke Mirah Ini Rasanya Tidak Separah Merubah Yang Pakaian Yang Sudah Berwarna Karena Dia Yang Sudah Berwarna Ini Butuh Teknik Khusus Nanti Kita Coba Misalnya Dari Hijau Kita Rubah Ke Biru Nah Itu Mungkin Merupakan Tutorial Selanjutnya Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kita Tentang Potosor Oke Sekarang Kita Pilih Warna Pink Jadi Warna Ini Akan Kita Simpan Kita Sudah Dapat Dua Gambar Tadi Gambar Pertama Warna Kuning Sekarang Warna Pink Kita Akan Cari Lagi Nanti Simpan Mengenakan Cipek Oke Sudah Dapat Ini Nanti Kita Akan Masuk Lagi Ke Dalam Lembaran Putih Tadi Kemudian Kita Lanjutkan Kita Ambil Lagi Warna Yang Lain Lagi Tadi Kita Dapat Kuning Semakin Sekarang Kita Coba Mencari Dengan Warna Hijau Ata Biru Sekarang Kita Pilih Warna Hijau Kita Geser W Atau Satu Desen Atau Leg Nya Agar Dia Bisa Cocok Atau Serasi Dengan Warna Warna Yang Kita Tambah Jangan Terlalu Terang Jangan Terlalu Gelap Jika Rasanya Sudah Cocok Atau Sesuai Dengan Selera Kita Nanti Tinggal Klik OK Kemudian Kita Simpan Oke Kita Dapatkan Warna Hijau Oke Selan 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 Untuk Menghilangkan Garis Lexi Tadi Ctrl D Sekarang Kita Simpan Foto Ini Kita Tulis Namanya Hijau Ya Karena Diorna Hijau Dan Pilih Dipack Dan Set Kita Sudah Dapatkan Tiga Warna Sekarang Tiga Warna Ini Akan Kita Masukkan Ke Dalam Satu Lembar Ya Akan Dapat Kita Lihat Pergedaan Berarti Bisa Membuat Pakaian Yang Pertamanya Satu Dasar Menjadi Warna Warna Yang Berwarna Selatan Oke Kita Mulai Masukkan Untuk Baju Yang Berwarna Kuning Nah Itu Warna Dasar Kemudian Hijau Kemudian Kuning Satu Lagi Ada Pink Jadi Ada Satu Lagi Yang Warna Pink Kita Tarik Ya Itu Gimana Untuk Menyeleksi Bagian Luar Kemudian Tinggal Kita Masukkan Satu Jadi Nanti Saya Coba Menjaratkan Tiga Warna Yang Berbeda Jadi Untuk Membuat Garis Luar Itu Tadi Kita Tekan CTRL T Supaya Bisa Kita Perbesar Atau Persebil CTRL T Sekarang Kita Masukkan Yang Warna Kuning Ter Tadi Tadi Belik Select Select Press Ya Nah Kita Cari Lagi Kita Bikin Sama Buka Dengan Ya Satu Lagi Akan Dua Kita Cari Di Memori Bile Oden Memori Pilih Warna Ketuk Alin Bawah Terus Belum Duk Duk Satu Lagi Yang Belum Masuk Oke Kita Lakukanlah Sampai Jelas Ya Open Saya Akan Ambil Masjid Satu Yang Satu Tadi Ya Ini Kita Masjid Klik Refleksi Kemudian Next Baris Infleksi Ya Nah Sekarang Kita Satunya Tiga Warna Dari Baju Yang Terserah Jadi Teman Teman Bisa Jelaskan Bahwa Kita Bisa Merubah Warna Baju Atau Pakaian Saya Suka Hati Kita Sumpamanya Kalau Anak Kita Pengen Wajib Bajunya Warnanya Merah Padahal Dia Bermuda Warna Putih Kita Kembal Bisa Membuatnya Dengan Cara Yang Kami Jelaskan Cukup Jelaskan Oke Sekarang Kita Simpan Proyek Kita Ini Ya Kita Tulis Dengan Nama Warna Baju Kita Pilih Format Nya Adalah Getek Oke Saya Rasa Cukup Jelas Dari Keterangan Kami Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Melakukan Atau Membuat Proyek Sendiri Oke Teman-teman Sampai Disini Rupanya Asep Saya Bisa Menemani Teman-teman Dalam Tutorial Tutorial Kita Pada Kesempatan Ini Mungkin Saya Tidak Banyak Memberikan Masukan Atau Solusi Kepada Teman-teman Jika Ada Yang Terlewatkan Mungkin Di Dalam Penjelasan Penjelasan Tadi Silahkan Teman-teman Comment Di bawah Silahkan Tuliskan Unek-unek Teman Pertanyaan Atau Masukan Agar Kami Bisa Membuat Tutorial Kedepannya Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Jangan Lupa Teman-teman Untuk Melihat Video-video Kami Yang Telah Lalu Yang Berhubungan Dengan Cara Memotong Gambar Merubah Background Atau Memasukkan Background Lain Kedalam Gambar Itu Dapat Kita Lihat Di Deskripsi Video Ini Nanti Sudah Tercatat Semua Link Dan Jangan Lupa Teman-teman Lihat Video Kami Yang Ada Di Atas Itu Di Sebelah Kanan Teman Klik Link Itu Teman-teman Akan Langsung Masuk Ke Playlist Video Kami Jadi Disitu Tersedia Semua Video-video Yang Berhubungan Dengan Tutorial Khusus Nya Photoshop Dan Teman-teman Jangan Lupa Jika Video Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Jangan Dimakan Sendiri Disebarkan Kepada Yang Lain Dan Klik Like And Share Dan Jangan Lupa Sebagai Tanda Kita Telah Menonton Di Channel Kami Kami Mengucapkan Sangat Berterima Terima Terima Karena Anda Semualah Youtube Ini Bisa Berkembang Jangan Lupa Klik Subscribe Yang Berwarna Merah Atau Boleh Juga Dengan Mengklik Gambar Kami Yang Paling Kanan Itu Klik Gambar Nanti Klik Subscribe Dan Tekan Juga Tombol Lonceng Agar Kami Dapat Memberit Video Kami Yang Terbaru Untuk Itu Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Sampai Bertemu Lagi Di Video Yang Kedatang Kami Mas Muri Channel Mohon Diri Dari Dapan Teman Teman Wassalamualaikum Wawr Wawr Dadah 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 Terima kasih.